Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Isvina Amalia Di video kali ini aku akan membahas tentang My skincare routine aku Dan kali ini agak berbeda dengan skincare routine aku yang dulu-dulu Karena saat ini aku lagi hamil Jadi aku bener-bener pilih skincare yang 100% aman untuk ibu hamil Sebenernya kalau menurut aku pribadi Ibu hamil itu gak harus menghindari kosmetik dan skincare Asalkan kita bisa pilih-pilih mana yang mengandung bahan-bahan yang dilarang untuk ibu hamil gitu Oke kalau kalian penasaran rangkaian skincare apa aja yang aku pake Seperti biasa jangan lupa like dulu video ini dan subscribe buat yang belum subscribe Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan video dari aku Dan jangan lupa juga follow ke instagram aku disini Oke daripada lama-lama langsung aja kita mulai Jadi disini udah ada seluruh rangkaian skincare routine aku Aku akan jelasin lengkap dari mulai morning routine, night routine, terus ada maskernya juga, scrubnya juga Dan di video ini tidak ada unsur endorse atau promosi Ini bener-bener aku mau sharing skincare routine aku sehari-hari tuh bagaimana yang aman untuk ibu hamil Terus nih ya aku tuh sebenernya agak gimana gitu kalau misalnya kalian tuh tanya Kak bagaimana sih biar kulitnya tuh cepat putih? Gimana sih biar kulitnya tuh langsung cerah kayak gitu? Aku tekankan sekali lagi bahwa skincare yang membuat kulit kita langsung cerah, instan Itu rata-rata mengandung bahan kimia berbahaya Jadi menurut aku yang aman itu adalah yang cerahnya itu step by step melalui proses yang lumayan panjang Karena semakin bahannya itu alami, semakin ramah di kulit pasti dia prosesnya tuh gak langsung cepat kayak gitu Karena gak ada bahan yang tidak berbahaya yang bisa bikin kulit kita tuh langsung putih gitu Oke sekarang aku akan bahas dari mulai ketika aku habis makeup-an Itu aku selalu bersihin pake cleansing oil Dan ini aku seneng banget Cleansing oil dari The Skin Rapa Ini aku pernah bahas di video aku yang dulu Pokoknya aku pernah, nah ini tuh aku udah habis sampe segini Biasanya sekali pake paling dua pang aja Dan ini awet banget, udah lama banget ya pokoknya Ini karena aku gak habis makeup-an aku gak usah praktekin pake yang ini ya Tinggal ditaruh aja di tangan, terus dioles ke semuanya Abis itu baru aku bilas langsung pake air Nah kalo misalnya bagian mata itu aku pake eyeliner atau mascara yang bener-bener waterproof Aku ilangin dulu dengan remover Biasanya aku pake Savvy White Expert Aku ilangin dulu bagian matanya Tapi biasanya bagian mata doang sih sama bibir Langsung untuk semuanya aku bersihinnya pake cleansing oil Karena dia menurut aku lebih dalam gitu ngangkat kotorannya Dan dia tuh lebih gampang dipakainya Praktis langsung dioles ke semuanya Langsung lumer, luntur Langsung pas abis dicuci kulit itu langsung udah kayak besi banget Nah setelah pake cleansing oil itu Aku lanjut cuci muka pake facial wash Disini aku ada dua jenis sabun muka Ada Cetapil dan ada Wardah Lightning Gentle Wash Nah ini tuh sebenernya beda ya Kalo yang Cetapil ini menurut aku terlalu lembut Jadi sampe gak berbusa gitu Kalo yang Wardah ini masih seperti facial wash pada umumnya Biasanya tuh aku pake Cetapil kalo Aku pemakaian sehari-hari Misal tidak makeupan Jadi bener-bener kayak cuman bangun tidur, mandi Nah itu aku pakenya ini Cuman kalo aku abis makeupan Terus abis aku bersihin Aku biasanya pakenya yang Wardah Karena menurut aku kayak lebih berasa cuci muka aja Nah setelah cuci muka Aku keringin muka aku seperti biasa Abis itu aku lanjut pake Wardah Lightning Milk Cleanser Nah untuk milk cleanser ini Aku bener-bener dari dulu sampe sekarang Itu gak pernah absen Karena bener-bener menurut aku Pembersihan dengan milk cleanser itu Banyak manfaatnya gitu ya Selain dia bisa mengangkat sisa-sisa kotoran Yang tadi belum keangkat Dia juga bisa bikin kulit kita lembut Dan menutrisi kulit Kayak gitu Sebenernya aku macem-macem pakenya Dulu-dulu tuh aku banyak memakai merek-merek milk cleanser Cuman karena sekarang lagi hamil Aku tuh bener-bener kayak percayanya sama Wardah Lightning Series ini Karena aku pakenya banyak nih ya Ini hampir semua skincare itu Aku pakenya Wardah Lightning Series Terus aku saking keponya Aku nanya langsung sama manajemen mereka Apa Wardah itu gak boleh ya Buat ibu hamil Kayak gitu Nah terus setelah dibahas-bahas-bahas-bahas Ternyata untuk tahun 2018 ini Produk Wardah semuanya sudah tidak mengandung paraben Jadi sangat aman dipakai oleh siapapun Termasuk ibu hamil Karena pas aku baca-baca di ingredientsnya Ini juga gak ada satupun Bahan yang dilarang untuk ibu hamil gitu Karena untuk ibu hamil nih Aku udah catat disini Untuk ibu hamil itu Tidak boleh memakai produk-produk skincare Yang mengandung pertama Merkuri atau hidrokinon Yang kedua adalah salisil asid Atau BHA Dulu aku pernah pake skincare yang mengandung BHA Cuman karena hamil itu gak boleh Terus yang ketiga adalah retinoid Biasanya tuh yang apa ya Kayak anti-aging-anti-aging gitu ada retinoidnya Terus yang mengandung benzoil peroxid Itu juga gak boleh Terus mengandung paba atau para amino benzoic acid Mengandung benzopenon 3 atau oksi benzone Itu juga gak boleh Terus mengandung pewarna rhodamin juga gak boleh Jadi kalau misalnya ada salah satu yang aku sebutin tadi di skincare kalian Itu berarti tidak boleh untuk ibu hamil Tapi kalau untuk yang tidak hamil itu sebenarnya boleh-boleh aja Asalkan jangan merkuri dan hidrokinon Jadi aku langsung merubah satu set rangkaian skincare aku yang lama Menjadi yang ini Karena yang lama itu punya aku mengandung BHA Ini aku langsung praktekin aja Biasanya aku pakenya gimana Jadi ini tuh tinggal aku oles aja Biasanya aku pakenya memang agak banyak Ini adalah step yang bener-bener setiap hari aku lakuin Karena apa yang penting banget Walaupun misalnya aku gak habis makeupan Cuman kayak sehari-hari gitu Itu seenggaknya satu kali sehari Sorenya atau malemnya Itu aku bersihin dulu kayak gini Karena takutnya banyak debu-debu yang nempel di wajah aku Terus biasanya ini aku pijet-pijet Sampai lama Nah ini udah bersih Padahal aku tadi udah cuci muka dan udah bersihin Tapi ini kalau dilihat masih ada kayak partikel-partikel yang nempel Udah kan gak sih? Jadi bener-bener menurut aku Kalau misalnya kita cuma sekedar cuci muka Itu gak membersihkan secara maksimal Jadi tetep aku selalu pake milk cleanser ini Jadi karena kulit aku kering Aku senengnya pake milk cleanser juga setelahnya itu kulit rasanya langsung lembab Nah udah kayak gini aku lanjut pake toner Tonernya juga dari Wardah Lightning Series Karena aku sepasang aja Belinya langsung satu set Terus aku tap-tap kayak gini Biasanya tuh fungsinya toner Selain dia menyegarkan kulit Menutup pori-pori Dia juga bisa Mengangkat Kayak partikel-partikel debu yang masih ada di pori-pori kita Jadi biar pembersihannya tuh maksimal Tadi kan cleanser dan facial washnya itu Dia ketika dipake Dia akan membuka pori-pori Dan mengeluarkan kotoran Nah kalau misalnya gak pake toner Nanti kulitnya itu Pori-porinya jadi gampang kebuka gitu Lama-lama jadi besar Makanya menurut aku Setiap hari itu kita wajib pake toner Setelah cuci muka Atau setelah pake cleansing milk Nah biasanya Kalau aku tadinya abis makeupan Itu setelah step kayak begini Aku lanjut pake micellar water Tapi micellar waternya itu yang bioderma Tapi mohon maaf kali ini aku gak bawa Karena tadi aku cari-cari di studio aku Kayaknya gak ada disini Mungkin ada di kamar aku Kalau pake bioderma itu sebenernya bukan untuk mengangkat makeup Kayak micellar water garnier atau apa Cuman fungsinya itu kayak lebih Nyegerin kulit Menutup pori-pori Dan mengangkat sisa-sisa kotoran yang memang masih ada di wajah Jadi biar aku tuh yakin gitu Kalau di wajah aku udah gak ada sisa-sisa makeup atau sisa kotoran Jadi bener-bener Apa Misalnya aku pakenya malem Bener-bener aku yakin Kalau kulit aku itu Tidur dalam keadaan yang bersih Karena itu penting banget Kalau misalnya Wajah kita kotor Lama-lama apa ya Numpuk-numpuk Kotorannya numpuk Sisa makeup numpuk Bahan kimia numpuk Nah itu akan jadi masalah di kulit Nah yang tadi itu Rangkaian yang aku pake tadi Itu biasanya aku pake Sekali dalam satu hari Jadi misalnya aku makeupan pagi Dan aku mau hapus sore Nah aku lakuin rangkaian itu sore aja gitu Jadi gak pagi aku lakuin Sore gak aku lakuin Paling kalo pagi Aku cuma pake cuci mukanya aja Tapi untuk step yang aku jelasin tadi Itu aku pake satu kali dalam sehari Paling kayak sorenya atau malemnya gitu Nah untuk pagi harinya Setelah aku cuci muka Dan pake toner Itu aku lanjut Pake serum dan day cream Nah pokoknya ini wajib Walaupun aku gak mau keluar rumah Atau gimana Aku wajib pake serum sama creamnya ini Tinggal aku tetesin aja Kayak gini Serumnya ini apa menurut aku Yang punya Wardah Lightning Series ini Dia kayak lebih ke air gitu Jadi kayak gampang nyerap Habis itu aku lanjut pake day creamnya Day cream ini fungsinya Itu selain menutrisi kulit Dia juga bisa melembabkan Jadi untuk sehari-hari tuh kulit kita Gak gampang kering Karena kan katanya kalo Ibu hamil tuh kulitnya gampang kering ya Nah sebenernya Si day cream ini Dia udah ada SPF 30 nya Cuman biasanya kalo aku mau keluar rumah Aku tetep pake sunblock Atau sunscreen Ini aku pake Dari Skin Aqua UV Moisture Milk Kalian sih boleh pake sunscreen apapun Cuman setelah aku browsing-browsing Si Skin Aqua ini Tidak mengandung bahan-bahan Yang aku sebutin tadi Jadi menurut aku ini aman Untuk ibu hamil Tapi kalo aku gak mau keluar rumah sih Biasanya aku gak perlu pake sunscreen Dan sunscreen ini tuh Dia berbahan dasar air banget gitu Jadi pas dipake tuh langsung nyerep Dan gak ninggalin rasa lengket Aku tuh paling risih Kalo pake rangkaian skincare Yang setelah dipake itu Bener-bener bikin muka kita Berminyak dan lengket Ya gak sih Makanya aku setelah pake Rangkaian yang ini sih Gak terlalu bikin muka aku Minyakan gitu Lembabnya tuh masih Wajar aja Tapi kulit aku Memang aslinya Kering banget ya Aku gak tau Kalo misalnya di kulit kalian Yang super berminyak tuh Kayak gimana Aku gak tau Nah ini adalah Daily routine dan Morning routine nya Nah sekarang kita ke Perawatan mingguannya Biasanya itu Dalam seminggu Aku tiga kali Scrub dan maskera Nah untuk scrubnya Disini aku ada dua Yaitu ada dari St. Ives Dan ada dari Wardah Lightning Nah yang dari St. Ives ini Aku punya yang Fresh Skin Apricot Scrub Jadi yang gambarnya Apricot Nah ini tuh Menurut aku Scrubnya besar-besar Jadi untuk Pembersihannya itu Bisa lebih dalam Dibandingkan yang Wardah Kalo yang Wardah ini Scrubnya dia Kecil-kecil Jadi bener-bener Halus banget Jadi biasanya Aku sesuaiin aja Kalo misalnya Aku Kayak cuman Muka aku gak terlalu kotor nih Misalnya dalam Tiga hari ini Aku sama sekali Gak make up-an Dan gak pergi-pergi Nah aku pakenya Yang ini aja Jadi Cuman untuk Ya paling Gak kacau kulit mati Sedikit-sedikit Nah tapi kalo misalnya Kulit aku lagi parah banget Lagi ngerasa kering banget Aku bisa pergi-pergi mulu Aku pakenya yang ini Karena supaya dia bisa Apa ya Mengangkat sel kulit mati Secara mendalam Dan kotoran-kotoran Yang menumpuk Di pori-pori aku Nah untuk maskernya Ini aku juga ada Dua jenis masker Kalo aku lagi pengen Makenya malem Sambil tidur-tiduran Itu aku pake yang Seat mask Seat masknya sebenernya Aku punya banyak banget varian Ini aku punya varian yang Frudia Karena Pas aku tanya ke Pihak Frudianya Ini bener-bener aman Untuk ibu hamil Karena diekstrak Dan buah-buahan katanya Nah terus Selebihnya aku biasanya Kayak pake Garnier yang Seat mask Yang hydra bomb itu Terus kadang aku pake Dari ini Sfrit Dari Etude House Kayak gitu Cuman jangan Kalian jangan tergirur Dengan harga murah Karena masker-masker Seat mask kayak gitu Ternyata banyak kawe-nya Nah terus Untuk Masker yang belakangan ini Lagi sering aku pake Ini Mood mask Dari Javra Apa ya Ini tuh pas dipake Gampang banget ratanya Dan aromanya tuh Seger menurut aku Jadi Kayak bisa sekalian Relaksasi gitu Terus Apa ya Keringnya juga Nggak yang Ngeleket banget Di kulit Jadi masih nyaman Pokoknya Dihapusnya juga gampang Dan hasilnya Menurut aku Cukup enak Kalo masker sih Aku apa ya Masih Rada diganti-ganti Masih pengen nyoba Ini itu Tapi kalo rangkaian yang lainnya Aku bener-bener pake Yang aku sebutin ini tadi Nah kemudian Untuk night routine-nya Setelah muka aku Dibersihin Dan aku pake toner Aku lanjut pake serum Dan pake night cream-nya Ini biasanya Apa namanya Aku pake Kayak sebelum tidur Gitu Baru aku pake Atau kalo misalnya Aku abis maskeran Berarti aku maskeran dulu Nanti langsung aku pake Tanpa aku cuci muka ya Karena Kalo misalnya kita pake masker Kayak gini Malem-malem gitu ya Itu sebenernya Nggak boleh dicuci Karena nanti nutrisinya Bakalan hilang Jadi langsung aja Ditimpa sama night cream Kalo aku Pas keadaan kulit kita Udah agak kering Dari maskernya Nah untuk night routine-nya Ini aku ada tambahan Yaitu pake Pelembab bibir Biasanya itu aku pake Dari tender care Atau Vaseline petroleum jelly Nah biasanya Aku olesin aja Di bibir sebelum tidur Nanti paginya Sambil mandi Itu digosok pelan-pelan Itu lama-kelamaan Apa ya Bibir kita kayak terasa Jadi halus Dan sel-sel kulit mati Di bibir kita Jadi gampang Keangkat dengan lembut Aku udah pernah kasih Apa videonya Waktu itu sharingnya Di youtube aku Yang judulnya Cara melembutkan Dan memerahkan bibir Kalo gak salah Nanti aku tulis Linknya di description box Oke kayaknya itu aja Skincare rutin aku Selama kehamilan Mudah-mudahan bisa Bermanfaat buat kalian Karena banyak banget Yang request ke aku Ini bener-bener Murni Apa semua yang aku pake Nggak ada Unsur endorsement Atau sponsor Kalo misalnya kalian tanya Apa muka aku Langsung putih Apa muka aku Langsung cerah Itu enggak Karena semua itu Butuh proses Jadi menurut aku Memakai skincare itu Bukan semata-mata Untuk mencerahkan Secara cepat Tapi menurut aku Untuk meminimalisir Masalah-masalah Yang bisa timbul Di kulit kita gitu Jadi Untuk mencerahkannya Itu menurut aku Nomor sekian lah Kalo misalnya kita pake Nyalutin Pasti muka kita cerah gitu Oke deh kayaknya segitu aja Sharing-sharing dari aku Mudah-mudahan bisa Bermanfaat buat kalian Makasih udah nonton video aku Sampai habis Dan sampai jumpa Di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye